Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini Saya harapkan kita tetap bersemangat untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan Karena firman Tuhan amat sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita Mari kita akan buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa belajar firmanmu Tuhan Yang merupakan kebutuhan kami yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan Kiranya roh kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengertian-pengertian baru Mengenai firmanmu Karena firmanmu selalu baru setiap pagi Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Topik Manarima hari ini yang akan kita bahas adalah Aset yang paling berharga Sekali lagi topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah Aset yang paling berharga Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga Yang sering tidak kita sadari dan kurang kita hargai Saat kita kehilangan salah satunya Maka kita merasa betapa berharganya itu Saat kita kehilangan waktu Maka kita akan bisa menghargai Betapa berharganya waktu Saat kita kehilangan kesehatan Maka kita menghargai Betapa berharganya kesehatan itu Nah untuk kali ini saya hanya akan mengkhususkan bahasan mengenai kesehatan Hipokrates mengatakan bahwa kesehatan adalah berkat terbesar bagi manusia Jadi Hipokrates mengerti bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga Yang merupakan berkat yang dilimpahkan kepada kita oleh Tuhan Tentu ada tanggung jawab kita untuk memelihara kesehatan Kekayaan yang paling utama adalah kesehatan Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini Tidak akan dapat kamu nikmati Jika kamu sakit Harta sejati adalah kesehatan Bukan emas dan perak Menjaga kesehatan dengan baik Merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Kesehatan akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan kita Tubuh yang sehat Pikiran yang tenang Hubungan yang dipenuhi kasih Dan membangun komunikasi dengan Allah Secara terus menerus adalah hal-hal yang didambakan oleh setiap manusia Kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan Ini juga tentang apa yang kamu pikirkan dan juga apa yang kamu rasakan Dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, dan roh yang sehat Kita bisa melakukan banyak hal dan tentunya akan membuat hari-hari kita menjadi semakin berarti Firman Tuhan juga mengatakan Mengapa kita harus menjaga kesehatan kita Karena tubuh kita ini merupakan baik roh suci Yang selalu harus kita jaga Sebagaimana disebutkan di dalam surat 1 Korintus Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-19 Sampai ayat yang ke-20 Dikatakan demikian Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Ayat 20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Jadi disini kita harus menjaga tubuh kita Karena tubuh kita merupakan baik roh kudus Kita harus menjaga tubuh kita Soalnya tetap menjadi sehat Dan bahkan dikatakan supaya kita Memuliakan Allah dengan tubuh kita Tentu kalau tubuh kita tidak sehat Kita tidak bisa maksimal dan optimal Di dalam melayani Allah Tetapi dengan tubuh yang sehat Kita akan bisa mengoptimalkan Segala apapun yang kita miliki Untuk bisa melayani Tuhan Nah Bapak Ibu seolah sekalian Firman Tuhan juga dengan sangat jelas Menceritakan bahwa Pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus Diharapkan agar tubuh jiwa dan roh kita itu terpelihara Sempurna Jadi merupakan tugas dan kewajiban kita Supaya memelihara tubuh jiwa dan roh kita tetap terpelihara Sebagaimana disebutkan di dalam 1 Thessalonica Pasal yang kelima ayat yang ke-23 Disitu dikatakan Semoga Allah damai sejahtera Menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Nah Bapak Ibu seolah sekalian Sangat jelas bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada kita Yang merupakan kewajiban kita Untuk senantiasa memelihara tubuh kita Jiwa kita dan roh kita Agar ketiganya boleh sehat Terpelihara sempurna Pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua nanti Bahkan Tuhan ingin supaya kita sehat Karena dia senantiasa memberikan berkat kepada kita Yaitu berkat kesehatan Berkat kesembuhan Berkat keamanan Berkat kesejahteraan Jadi kesehatan merupakan sesuatu yang penting Yang ingin Tuhan berikan kepada kita Kita bisa membaca dalam Yirimiya Pasal 33 ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan Dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan Dan keamanan Yang berlimpah-limpah Jadi disini Tuhan ingin memberikan kepada kita Supaya kita mendapatkan kesehatan Kesembuhan Kesejahteraan Dan keamanan Yang berlimpah-limpah Jadi kalau Tuhan Mengetahui Bahwa betapa pentingnya kesehatan itu Sehingga akan diberikan kepada kita Sebagai berkat Dari Tuhan Maka kita punya kewajiban Untuk memelihara kesehatan kita Nah Bapak Ibu soal sekalian Kita sudah mengerti Aset yang paling berharga Yang harus kita jaga Itu adalah Kesehatan Karena dengan kesehatan Kita bisa menikmati Apapun juga Dan masa depan kita Dapat kita jalani Dengan hati yang penuh sukacita Tetapi kalau kita Dalam keadaan yang sakit Maka kita tidak akan bisa Menikmati apapun juga Dalam kehidupan kita Itulah sebabnya Penting bagi kita Untuk senantiasa Menjaga kesehatan Sebagai aset yang paling berharga Amin Terima kasih Tuhan Kalau hambamu Sudah menyampaikan Kebenaran firmanmu Supaya kami Sungguh-sungguh Tuhan Menjaga tubuh kami ini Dengan baik Supaya sehat Sebab tubuh kami Merupakan baik Roh kudus Dimana roh kudus Tinggal di dalam tubuh kami Bahkan Tuhan Memerintahkan Supaya Kami senantiasa Memuliakan Allah Dengan tubuh kami Terpujilah Namamu Tuhan Agar kami Sungguh-sungguh Bertanggung jawab Dengan tugas Yang Tuhan Berikan pada kami Untuk supaya Menjaga Agar tubuh jiwa Dan roh kami Tetap Terpelihara sempurna Sampai Tuhan Yesus Datang kedua kali Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Amen